Intro Sebelum teman-teman menonton video ini, jangan lupa di subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys welcome back to my channel tips dan trik bersama saya Awan Darmawan Oke guys kali ini gue akan membuat video yaitu gak ada unsur informasinya sih Cuman hanya banyak yang minta bagaimana perkembangan burayak buah Yaitu ini adalah burayak buah yang udah berusia 1 bulan Ini guys Nah ini usia 1 bulan udah lumayan besar Cuman dia pertumbuhan yang gak rata ya ada yang masih kecil ada yang sudah agak lumayan besar Seperti ini guys sorry agak kotor soalnya hari ini rencananya burayakan agak besar Ini akan gue pindahkan ke area ini yang air yang sudah gue endapkan selama kurang lebih satu minggu Ini airnya ya udah gue beri air atau makanya ini udah sebulan airnya pun belum pernah gue ganti lagi makanya kotor banget disitu guys kelihatan di dasarnya itu banyak kotoran dan pada usia 1 bulan ini Atau 3 minggu guys juga boleh ya itu sudah bisa diberikan cacing sutra Nah dia udah mau makan cacing sutra ini cacing sutra nya udah gua siapkan disini guys Ini cacing sutra nya cacing sutra yang udah gue beli air udah gua kasih aerator nah ini cacing sutra guys dia punya tepat sendiri dan dia sudah mau burayak gue ini sudah mau makan cacing sutra guys oke lumayan banyak jumlahnya sekitar 500 ekor mudah-mudahan hidup semua ini ya cuman ada aja satu hari itu yang mati pasti 12 di pagi hari entah faktornya karena banyaknya amoniak atau karena sistem siklusnya dia tidak kuat atau cuaca dingin hujan bisa guys banyak faktornya guys nanti gua akan pelajari dan gua akan share juga videonya penyebab burayak-burayak itu pada mati seperti ini guys nah ini ada yang mati lagi tuh satu ekor ya Sorry gua tanami kamera HPnya gue pegang sendiri jadi kurang jelas nah ini dia mati guys ya satu ekor buang dulu gitu guys ya usia tiga minggu udah ini sudah boleh dikasih cacing sutra guys ada pertumbuhan itu cepet aku akan mulai menyerok burayak-burayak yang usianya sudah mulai besar nih guys burayak ini usia satu bulan pas lumayan besar ya guys gue pindahkan ke air baru ini dia nah itu dia langsung pada lari guys nah ini dia burayaknya usia sebulan nih lumayan gede kan guys tadi gua serok itu dapat dua ekor yang satu lagi nah ini dia jelasnya milih jelasnya ini nah ini penampakan dari usia burayak yang berumur sebulan tidak semua seperti segede ini beda-beda pertumbuhan setiap ikan itu gua akan coba serok lagi yang ukurannya itu udah lumayan besar ya guys nah ini tadi yang mati guys seroknya belum belum mati guys ternyata masih hidup dia cuman agak lemes aja kelihatannya kalau yang kecil biarkan saja dulu disini gua prioritas gua memindahkan ini yang gede dulu agar menghindari kanibal juga guys karena dia kalau kurang pakan itu yang gede itu bisa memangsa yang kecil cuma makannya itu harus selalu terjaga makanan untuk koki ini karena koki ini adalah ikan yang lumayan rakus sudah ada beberapa ekor di kolam pembesaran yang baru itu guys lumayan guys ya sudah ada sekitar 10 ekor lah disini ya tadi gue selo dan masih ada beberapa lagi nanti akan gue lanjutkan lagi oke guys mungkin video kali ini itu saja bisa gua bagikan dan perlu kalian ketahui burayak dari usia nol itu nol hari atau sampai usia tiga minggu itu bisa dikasih pakat pelet yang ditumbuk guys atau di blender itu aman buat ikan aman buat ikan 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 burayak kalian guys dan untuk untuk usia lebih dari tiga minggu itu sudah boleh diberi cacing sutra guys oke guys mungkin videonya cukup sampai disini aja eh pembila kalian punya video ini silahkan di like di kalau di share dan ketik komentar kalian di kolom komentar apabila ada masukan atau permintaan untuk video selanjutnya itu apa oke akhir kata gua ucapkan semoga bermanfaat sampai jumpa di video gua berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati sobat terima kasih sudah menyaksikan video ini semoga video ini bermanfaat jangan lupa like subscribe share dan komen ya sampai jumpa di video saya berikutnya selamat menikmati